Rusia meningkatkan serangan di wilayah Kharkiv dalam dua hari terakhir Serangan rudal jarak jauh menghancurkan bangunan tempat tinggal penduduk Ukraina Penduduk sipil pun menjadi korban keganasan serangan udara Rusia ini Rusia mengatakan tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus bukan suatu invasi Awalnya hanya menargetkan infrastruktur militer bukan warga sipil Sebelas orang tewas dalam serangan udara pada Selasa 1 Maret 2022 Korban bertambah menjadi 21 orang dengan serangan pada Rabu 2 Maret 2022 Kantor kepolisian setepat hancur dalam serangan terbaru yang dilakukan oleh militer Rusia tersebut Bagaimana menurut kalian? Aduh bacot di kolom komentar